Intro Halo, welcome dan apa kabar kalian semua Jadi kali ini kita mau melihat beberapa pertandingan dari KJ sini di turnamen ya Kira-kira seimbah apa KJ sini itu ketika dia tuh sudah masuk ke dalam arena ya Oke kita langsung saja menuju ke dalam pertandingannya Oke ini dia kita masuk ke dalam pertandingannya Pertama si Holo Ichigo jalan Nah disini kita lihat ya ultimate dari si KJ sini apakah langsung bisa ngebunuh musuh Tuh, langsung bisa ngebunuh musuh Jadi kalau si KJ sini ini bisa langsung ngekill musuh itu sangat bagus ya Itu sangat bisa ngebantu tim Jadi kalau kalian nantinya pengen ambil si KJ sini itu harus dibuild dengan maksimal Kalau kita buildnya sengah-sengah mendingan gak usah sih Mendingan jangan Karena si KJ sini ini karakter yang mahal ya Karakter yang mahal Kalau kita buildnya sengah-sengah Gak maksimal Itu percuma ya Apalagi kita gak bisa langsung ngekill musuh Kenapa? Karena di game ini Andaikan kita pake KJ sini kemudian gagal ngekill musuh Itu raginya tuh fullnya tuh lama loh Raginya tuh fullnya lama Bisa sampai 2 ronde barusan si KJ sini tuh bisa ultimate lagi Beda kayak di game sebelah ya Di game sebelah kan kalau kita speednya diatur speed pertama Kalau pertama ultimate di ronde berikutnya bisa langsung ultimate lagi Oke dan sekarang kita mau melihat dari pertandingan yang kedua Pertandingan dari si KJ sini Ini timnya masih sengah sama kayak tadi ya Pertama si Uroichigo Sekarang si KJ sini menyerang Ginto kan Kalau dia itu dibuild dengan maksimal Itu gampang untuk ngekillnya ya Gampang untuk ngebunuh Oke dan sekarang masih si Uroichi Nah sekarang si Ichigo Apakah langsung bisa ngebunuh? Oke mantap ya Mantap memang karakternya si Master Seki ini Terlalu upper power Oke Rukia Kasih shield Tuh karakter tinggal 3 Karakter musuh tinggal 3 Apakah si KJ sini bisa langsung ultimate? Masih lama ya Di ronde 2 pun dia tuh belum bisa ultimate Jadi kalau si KJ sini nya tuh gagal ngebunuh Itu dia tuh mau ultimate lagi tuh lama ya Jadi bisa dibilang ini karakter yang mahal sih Karakternya mahal Kalau kita ngebunuhnya setengah-setengah Itu agak percuma Karena apa? Karena Ya yang sakit dari KJ sini itu kan cuman ultimate nya ya Cuman ultimate nya Jadi kalau kita gagal ngebunuh si musuh Dengan si KJ sini Ya KJ sini nya yang nganggur ya Oke sekarang si Ichigo Oke diratakan oleh Ichigo ya Mantap mantap pokoknya Oke dan sekarang kita mau melihat Dari pertandingan yang ketiga Oke ini dia Si Yoroichi jalan Oke ultimate Nah ini Sama-sama ya Attack tertinggi adalah KJ sini Dan disebelah sini juga KJ sini Sama-sama mengeluarkan ultimate sama-sama Nyerang atau nandai KJ sini ya Karena attack nya tuh sama-sama yang tertinggi Nah kita lihat KJ sini ini gak bisa ngebunuh si KJ sini lawan Apakah KJ sini yang satunya itu bisa ngebunuh lagi? Yuk kita lihat Masih Si Yoroichi Oke ini dia KJ sini musuh Oke sama-sama gagal ngebunuh ya Tuh kalian lihat Kalau dia gagal ngebunuh Dia itu mau ultimate lagi itu lama ya Dia itu mau ultimate lagi lama Jadi ini adalah karakter yang mahal Kalau kita ngebunuhnya setengah-setengah Terusan kita gak bisa ngekill musuh dalam Waktu ultimate Itu agak percuma ya Kita ngebawa si KJ sini Oke Masih Si Yoroichi Udah ronde 2 Belum ada yang ultimate lagi ya Kedua KJ sini tuh Sama-sama belum ada yang ultimate Oke Ini ronde ketiga Tuh KJ sini nya Rage nya masih belum full lagi Wah parah sih Oke Shiorihime Nah ini ronde keempat Kayaknya penuhin abis ini Ronde ketiga ini Tuh ronde keempat Barusan full Jadi memang lama ya Jadi kalau di game ini kan Sistemnya kan sistem Rage Jadi kalau Rage kita itu Lama full nya Yaudah ya Kita akan kesusahan Untuk ngebunuh lawan Apalagi kita Kalau pakai KJ sini Kan yang sakit dari KJ sini kan Ultimate nya Oke dan sekarang Kita lanjut saja Ke pertandingan selanjutnya Oke ini dia Kita masuk ke dalam pertandingan selanjutnya ya Nah disini KJ sini Kalah speed kemudian melawan tim yang lumayan GG lah Nah apa yang terjadi kita lihat Double Ichigo Wow Dia pakai Double Ichigo Kemudian Triple Ichigo Ternyata bukan Double Ichigo lagi Triple Ichigo ya Lanjutkan si Tensa Waduh ternyata rata sama si Tensa ya Tinggal si KJ sini KJ sini sendirian mau ngapain Udah nyerahin KJ sini Sendirian mau ngapain KJ sini Udah ya mati ya KJ sini ya Oke dan sekarang kita melanjutkan ke pertandingan berikut Nah ini KJ sini nya nya overpower nya Tuh kan Langsung bisa ngebunuh tim Nah ini sangat bagus ya Kalau dia tuh langsung bisa ngebunuh tim Itu bagus bener ya Nah apalagi kalau si Jin ini Dikumbuhin sama Aizen tuh Mantap mantap pokoknya Jin dikumbuhin sama Aizen Aizen nya langsung bisa ultimate di ronde awal Oke masih ronde 1 Musuh belum ada yang ultimate Oke sekarang Pull Kyora Kill oleh si Punohana Kemudian lanjut dari si Ulkora Nah sekarang Aizen Apakah mati dari si seorang Mel Mati ya Nel nya ya Oke sekarang musuh jalan Masih bisa bertahan ternyata Oke masih bisa Oke habis ini kita lihat ya Kita lihat ultimate dari si KJ sini Apakah langsung bisa ngebunuh lawan Oke dia nyerang Tuh Kalau di build dengan maksimal Apalagi dia tuh bisa langsung ngekill Itu dia tuh menjadi karakter yang sangat overpower ya Tapi kalau ngebunuhnya setengah-setengah Kemudian kita gak bisa ngekilauan Itu menjadi karakter yang gak berguna ya Jadi memang setiap karakter itu ada kelebihan dan ada kekurangannya Oke dan sekarang pertandingan dimenangkan oleh si tim KJ sini ya Oke jadi itu dia ya Beberapa pertandingan dari si KJ sini Jadi KJ sini ini adalah karakter yang mahal Kalau kita ngebunuhnya setengah-setengah Mendingan jangan ya Karena ini percuma Karena kalau kita ngebawa si KJ sini tuh di tim utama Kemudian dia tuh gak bisa ngekill musuh yang attacknya tertinggi Itu agak percuma Karena untuk bisa nge-regen lagi-ragi Untuk bisa raginya full sampai ultimate lagi tuh Gak bisa langsung di ronde kedua Mungkin di ronde ketiga atau ronde keempat Dia tuh barusan bisa ultimate lagi Oke jadi itu dia ya Beberapa pertandingan dari si KJ sini Oke mungkin itu saja video kali ini Terima kasih dan bye-bye